Saya sempat menangis terhadap, karena ketika suara sudah dihitung, dari dulu suara saya hanya 1.500 dan 3.000. Saya agak itu dua kali lipat, dan mampu membawa kursi Gulkarno, dan mampu membawa Gulkarno Pursi di rakil saya. Pada seni realistis, melihat menyikapi, dan saya sendiri asli, bahwa cenderung perempuan lebih mampu. Lebih mampu melakukan sesuatu dan segala hal, mau maaf ini, dibanding lagi-lagi. Satu poin yang harus dilakukan, pokoknya Janepontu ini adalah keupatan seksi lagi. Di sebelah kanan kita posisi pantai, sampai perbatasan, di sebelah kiri adalah pengundungan. Nah, hal yang mesti kita lakukan di sini adalah bagaimana menjadikan Janepontu itu sebagai keupatan wisata. Pencaven itu dijahit menjadi dusaman, dengan penuh pahit, dengan kualitas yang sangat bagus, dan kita beri warna. Dan itu menjadi suatu termosan yang sifatnya elegan, dan membuat Tidapontu menjadi jurnal satu. Kalau kita campur dengan buah stroberi merah, itu kita sajikan, tetapi tidak bisa disimpan lama, karena akan menjadi tuap nantinya. Memampukan. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Janepontu, marilah kita cerdas memilih pemimpin ke depan. Jangan salah pilih, karena lima tahun terdepan kita akan dinakondai oleh pilihan kita sendiri. Saya perlu sampaikan buah, wajatlah, wajatlah dalam mencari pemimpin. Terima kasih kerana menonton! Jangan salah seorang kandidat reparti di Janepontu. Beliau adalah Irmawati Senudit. Selamat sore. Jadi saya panggil Ibu Irma ya? Ibu Irma saya. Jadi betul Ibu Irma akan mencalonkan diri sebagai kandidat reparti Janepontu? Ini pertanyaan yang menjebak kalau saya melihat ini. Jadi sampai saat ini saya belum lebih bisa mengatakan iya atau tidak. Namun semuanya yang namanya sopola pasti ingin ke kelas. Sekarang ini jabatan Ibu Irma? Saya sebagai pimpin Dependek di Janepontu dari Faksimal Pack. Terus yang memotivasi Ibu Irma nantinya untuk maju sebahagian. Bapak lain. Apa saja? Saya rasa banyak ya. Apalagi kita menyebut sekarang perempuan di jenis politik. Kita sangat seksi. Dan saya merupakan Janepontu ini butuh perkerahilan jenis perempuan. Belum ada sampai saat ini yang namanya Janepontu itu. Pemimpinnya di nahap kedai oleh seorang perempuan. Sudah saya kadang biasa melihat dari kecamata saya bahwa biasa perempuan hanya bisa menjadikan pajana. Italisnya saja. Padahal dia lupa bahwa perempuan itu dalam orangnya kehidupan. Bisa menyembangkan dalam segala hal. Bisa membuat Iyahanat menjadi hot. Iyahanat menjadi hot lagi. Kan seperti itu. Saya kira kalau kita berbicara tentang politik dari perempuan. Saya kira sangat seksi. Apalagi kita melihat melewati pusialnya kemarin. Keterwakilan perempuan itu sampai 30 pas. Dan sampai hari ini. Jadi apa yang membuat Bu Irma ini optimis bahwa perempuan dalam politik ini posisinya sangat seksi? Saya kira sudah banyak ya. Contoh. Saya bisa mencontohi diri saya sendiri bahwa saya dalam sejarah perempuan-perempuan jadi perempuan. Sampai saat ini. Dan saya kira banyak perempuan-perempuan lainnya. Yang menangkul dari satu kabupaten. Kita banyak contoh lah. Figur-figur di seluruh sisi selatan. Saya tidak usah sebut namanya. Tapi saya anggap bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik itu sangat dominan. Dan itu tadi maksudnya seksi sekali. Jadi Ibu Irma ini yang pertama sebagai pimpinan DPR perempuan di Janu Puntang. Jadi kalau terpilih nanti juga perempuan-perempuan sejarah. Sejarah. Dan itu tekat bagi seorang Ibu Irma untuk membuat sejarah di Janu Puntang. Betul. Bukan hanya membuat sejarah. Tapi membuat sejarah itu cerita. Cerita dengan sejarah itu tidak berbeda. Tetapi lebih kepada bagaimana kita membangun satu daya. Kita perlu yang namanya kapasitas, kecerdasan, gagasan. Saya kira hal-hal seperti itu lah. Yang kita pikir. Dan itu yang membuat diri saya terlalu. Kita perlu ada di dunia politik. Dan tentu banyak hal yang saya lakukan. Ibu Irma yakin akan bisa menulis tadi. Yang sebagaimana berlumah bahwa Janu Puntang butuh kecerdasan. Nah seterusnya. Di dalam media politik tidak boleh ada kata ke semua. Yang perlu yang kita lakukan adalah action. Saya masih selama lima tahun di DPR. Saya mau mengatakan bahwa ada terebosan-terebosan yang saya lakukan. Sehingga dari suara kemarin yang sifatnya cuma 50%, sekarang naik 100%. Berarti dua kali lipat dari suara kemarin. Di situ saya meyakini diri saya bahwa saya diterima di masyarakat. Berarti ada sesuatu hal, ada sesuatu terebosan yang saya lakukan. Dan itu menyentuh ke masyarakat. Apa yang mesti kita lakukan? Ya pertahankan. Pertahankan, laksanakan, tajakan. Eksekusi kan begitu. Jadi masyarakat memang kalau saya melihat. Ya butuh pembuktian. Dan seorang pemimpin, apa sih yang kau lakukan? Apa yang sudah kau toleh selama ini? Sehingga seperti ini kan seperti itu. Jadi saya rasa adalah sesuatu hal yang tidak semua saya harus keluarga. Senjata pemimpin apa yang harus saya lakukan? Karena itu tadi menjadi seorang pemimpin untuk berdasan dan kecerdasan. Boleh disebutkan kira-kira celebosan apa yang dilakukan Mbak Ilma Swenmin? Sehingga dari 50% menjadi 100%. Pertama tentu saya harus paham apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat saya. Contoh dari pertanian. Makanya saya membuat satu gagasan yang sifatnya bagaimana yang menjadi dasar dari kebutuhan masyarakat saya itu saya membawa ke anak-anak. Contoh pertanian. Alat pertanian, bibitnya. Dan banyak hal yang saya anggap menjentuh masyarakat salah satu adalah saya memperbaiki jalanan mereka. Kenapa saya memperbaiki jalanan? Karena salah satu indikasi untuk membuat masyarakat hasil panennya itu bagus dari dua. Kita harus dari dasar transportasi jalanan. Kalau jalanannya bagus, otomatis ke darah air yang lalu-lalu itu juga mumpuni kan. Artinya dalam arti kata tidak menghambat perjalanan beliau ke luar masuk. Jadi salah satu poin yang saya lakukan kemarin terlebih dahulu itu adalah membuat asfalt di wilayah saya. Sebenal pun tidak keseluruhan karena kita juga pun lupa bahwa ada keterbatasan anggaran. Jadi saya pilih 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 saya yang mesti saya kroprietaskan yang mana nanti kita step by step. Bagaimana ceritanya sehingga Mbak Irmah ini terjun ke politik? Ya, saya masih ingat waktu itu Partai Golkar Ketua partainya Waktu itu masih Bapak Nurding Harit Selalu sewaktu ya Saya sebenarnya Tidak terlalu paham politik waktu itu Namun diminta Setelah Partai Golkar ini dinakodai oleh Bapak Iksa Iskandar Waktu itu selalu Bupati Jenepontol Saya dianjak Untuk berpartai untuk memenuhi Kota Perukuan Tapi tidak pernah ada kepikiran memasuki Terjun langsung di dunia legislatif Dita Wari harus masuk Karena saya waktu itu adalah salah satu ketua Perempuan Partai Golkar KPPG Notamenya harus ikut Andil dalam Vista Demokrasi waktu itu Jadi saya masuk Melengkapi kota perempuan Pada waktu itu Namun melihat masyarakat Ayo nak Mungkin dengan kamu Ada di parlemen Suara peterwakilan memasuki itu ada Terpenuhi Artinya Jadilah jembatan Untuk family Saya jalan Saya lihat Wow Seru juga Artinya tempatan juga Ini saya Padahal ini saya Bertekad Ibadah usul Dalam waktu yang memepet Waktu itu saya rasa Sisa 20 hari Waktu itu pemilihan Saya Bukan 20 hari 20 hari pemilihan 20 hari penetapan Saya ibadah Semibat petunjuk Saya yakin Bapak saya diberi jalan Hati-hati saya maju Saya bilang Bismillah Dan Alhamdulillah Saya Jadi Pemenang Di sejarah keempat Pertengokan Jadi Sebetulnya terjun ke dunia politik ini Bukan cita-cita sejak kecil Bukan Karena saya Bekronnya Preman Saya adalah Preman Yang menuruti Dunia Bisnisnya Sifatnya Orang Bahwa Ini bukan Laki-laki Tapi bagi saya Dalam Menggai Resipi itu Hal Tidak pandang Bulu Namun Karena resipi saya Lebih lagi Di dunia politik Manta saya Menyambur lagi Ke dunia politik Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Berkati itu Saya bisa mengantar Dari tulang saya Dan Nyatanya Kemudian Masyarakat Memberikan dukungan Yang pura Depada Mahir Masyarakat Alhamdulillah Sampai saat ini Saya sempat Menangis terharu Ketika Suara sudah dihitung Dari dulu Suara saya Hanya 1.500 Dan 3.000 Saya agak itu Dua kali lipat Dan mampu Membawa Kursi Dan mampu Membawa Gulkarno Pursi Dan itu Sama perempuan Makanya saya bilang Kenapa sekarang Perempuan Saya tidak Seksi Di dunia politik Karena Di dapil Saya-sanya Dari 9 pursi Itu 7 perempuan Jadi Saya rasa Yang membedafkan Lagi-lagi Dan perempuan Saya jadi Sekalian Tepat di persoalan Mari kita Tapi memang Di masyarakat Jeneponto itu Tidak punya Misalnya Budaya Atau tradisi Yang Katakanlah Menanggap Tabu Perempuan Dalam titel Pabrik Atau Tidak ada Masalah Saya rasa Masyarakat Jeneponto Pada Sanya Realistis Melihat Menikapi Dan saya Sendiri Asli Belen Jeneponto Bahwa Cenderung Perempuan Lebih Mampu Lebih Mampu Melatukan Sesuatu Dan segala Hal Memaaf Ini Dibanding Lagi-lagi Kenapa Saya ngomong Pemengat Akal Itu Karena saya Menglepikan Saya Meraih Suara Tertinggi Di Keluar Keuatan Jeneponto Dan saya Notawinya Perempuan Makanya Saya Gapakan Seksilah Perempuan Di dunia Politik Sekarang Jadi Jangan Masem-masem Menggung Perempuan Jadi Jadi Mbak Ilma Ini Yakin Nantinya Kalau Misalnya Didukung Oleh Pat Insya Allah Yakin Menang Saya Kepakan Sampai Hari Ini Saya Belum Bisa Mengatakan Iya Atau Tidak Karena Begini Maksud Ide Politik Itu Bukan Coba Coba Tentu Kita Harus Lebih Baik Lagi Kan Karena Saya Harus Mengatakan Lebih Baik Lagi Kan Itu Tadi Fase Orang Itu Bisa Dia Berus Terus Harus Naik Klas Tetapi Untuk Mengambil Satu Jurus Itu Membutuh Pertibahan Sama Saya Digada Gada Untuk Manju Di Pilkada Saya Bila Sama Banyak Hal Yang Mesti Saya Lakukan Pertimbangkan Ada Keluarga Dan Ada Tim Yang Perjuangkan Saya Tentu Saya Harus Menghargai Beliau Beliau Setalipun Sayap Saya Buat Kalau Landasan Saya Yang Tidak Mampu Kan Sama Saja Bawa Saip Saip Tapi Saip Landasan Saya Bobrok Dibawa Mampu Gak Saya Terembang Gak Bisa Setelipun Saya Ful Fawar Mendukung Orang Menyukur Dari segi Macam Hal Tapi Kalau Pagi Saya Tidak Mampu Untuk Jalan Gak Bisa Saya Cita Cita Saya Nama Yang Sebilan Persoal Bid Saya Harus Merundingkan Merapatkan Mengambil Sifat Jadi Landasan Yang Mbak Irma Maksud Ini Apa Sini Dan keluarga Houting Dan keluarga Jadi Itu Belum Solit Sampai Sekarang Bukan Belum Solit Artinya Masih Begini Salah 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 Bupati Menelfon Saya Jadi Gini Itu Dalam Pembuatan Saya Tanpa Mereka Saya Bukan Jepas Ya Nah Oke Partai Mendukung Full Self Support Saya Ini Memaju Memang Wipe 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 Notabene Orang Dekat Saya Memaju Tapi Kalau Tim Saya Yang Tidak Mau Jalan Kita Mau Apa Ibat Ini Hanya Undangan Tapi Tidak Ada Isinya Saya Mengategorikan Seperti Jadi Semua Harus Apa Namanya Semua Harus Menyatu Semua Harus Satu Suara Dan Semua Harus Sepemikiran Tanpa Itu Semua Kita Tidak Bisa Boleh Kita Mayakini Diri Kita Mampu Boleh Kita Mayakini Diri Kita Kuat Tapi Yang Namanya Sesuatu Hal Yang Kita Kajakan Cuma Satu Pendasi Gak Kita Mesti Bajak Akas Kita Mesti Banyak Ranting Kita Perlu Banyak Senebaran Senebaran Yang Mampu Mengumpulkan Itu Saya Berbicara Tentang Politik Oke Fine Tetapi Untuk Mengaruh Kepada Pika Jadi Ponto Tunggu Tanda Lama In Tapi Mbak Irma Yakin Bahwa Pemilih Mbak Irma Yang 100% Yang Telah Menilai Itu Pasti Loyal Tidak Bergeser Saya Tidak Bisa Mengatakan 100% Bisa Saja Melebihi Dari Itu Bisa Saja Bukura Karena Begini Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Pilkada Itu Beda Pembedaan Saya Akui Baru Kemarin Kita Melakukan Pemilihan Legislatif Dan Saya Anggap Itu Bob Dan Saya Anggap Itu Sangat Fatal Karena Kenapa Cenderung Masyarakat Melih Itu Dari Manipolitik Tidak Walid Figur Semua Karena Siapa Yang Memberi Itulah Ya Makanya Kemarin Saya Bila Ah Inilah Pemilihan Inilah Pemilihan Yang Paling Terbang Drog Saya Rasa Karena Kenapa Dia Tidak Melihat Video Dia Tidak Melihat Sosok Mampu Nggak Orang Ini Menyurai Kami Di Parlimen Mampu Nggak Ini Menjadi Jembatan Masyarakat Untuk Pemerintah Itu Yang Saya Lihat Nah Kalau Kita Melihat Pertanyaan Dari Kata Tadi Bahwa Ya Saya Bisa Mampu Gak Mungkin Lebih Daripada Itu Kalau Di Pertanyaan Perhelatan Pertarung Antara Keluar Nggak Sahabat Karena Mbak Teman Pertanyaan Hanya Dua Bakat Tertinggi Tiga Nah Pertanyaan Itu Ibatnya Satu rumah Siapa Akan Menjadi Rumat Nggak Kita Harus Melihat Sosok Kita Harus Melihat Figur Kita Harus Melihat Kedewasaan Kebijakan Seorang Pemimpin Bukan Hanya Sekedar Melihat Tetapi Kita Harus Prespek Kebelakan Apa Yang Dia Sudah Torehkan Selama Ini Bagaimana Cara Kedepan Dia Membangun Kabupaten Apa Yang Dia Sudah Latukan Selama Ini Kan Harus Seperti Itu Masyarakat Pilcalik Itu Yang Pertarungan Keluarga Sahabat Teman Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Pilkada Kita Harus Melihat Figur Nah Pasti Masyarakat Cerdas Apa Namanya Lebih Paham Persoalan Dan Saya Rasa Manipolitik Juga Beda Dengan Pilcalik Kemarin Jadi Kalau Pertanyaannya Yaging Suara Iwilmi 100% Saya Bisa Mengabat Kalau Iwilmi Daripada Itu Karena Kenapa Saya Tidak Punya Tologer Satu Titik Saja Ya Kan Saya Punya Tologer Di Seluruh Kabupaten Jeneponto Yang Masing-masing Punya Jadi Bu Yuma Ini Asli Jeneponto Dan Keluar Besar Bapak Ibu Asli Jeneponto Terima Seperti Keluar Dapkaran Bansawang Saya Tidak Bisa Mengatakan Apakah Saya Bansawang Saya Hanya Bisa Perlihatkan Bahwa Saya Harus Berperilaku Baik Orang Bisa Dihargai Orang Bisa Dipakat Tau Orang Makassar Kalau Permotan Kamu Baik Jadi Saya Anggap Persoalan Kasta Itu Yang Nombor Dua Yang Nombor Saya Dere Perilaku Nah Kira-kira Kalau Terpilih Nantinya Apa Yang Menjadi Unik Atau Ambisi Besar Dari Seorang Irma Untuk Diperjuangkan Kalau Unik-unik Enggak ada Saya Menang Badan Melanjutkan Apa Yang Saya Anggap Itu Baik Satu Poy Harus Dilakukan Bagaimana Jenepontu Ini Adalah Keupatan Seksi Di Sebelah Kita Posisir Pantai Sampai Perbatasan Di Sebelah Tidak Ada Pungunan Nah Hal Yang Mesti Kita Lakukan Disini Bagaimana Menjadikan Jenepontu Sehat Disana Ada Kincir Angin Notabene Tidak Semua Pau Panel Punya Kita Disana Ada Produksi Garam Yang Terpenting Kita Penghasil Kuda Terbanyak Ada Pasar Kudanya Dan Posisir Pantai Sanggira Banyak Coba Kita Lihat Di Google Wisata Apa Ini Perlu Kita Pembahkan Ini Perlu Kita Media Dan Sosial Sisi Tentu Seksi Jadi Saya rasa Untuk Unik Tetapi Lebih Kepada Melanjutkan Apa Harus Kita Lanjutkan Jadi Potensi Wisata Ini Sangat Besar Kira-kira Kalau Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Selain Pariwisata Apalagi Besar Kita Punya VLTU Kita Punya PNN Kita Punya PLTB Sebenarnya Banyak Untuk Menambah PAD Banyak Kita Adalah Penghasil Kopi Kita Penghasil Jahe Unik Nah Ini Terbosan Terbosan Seperti ini Mesti Kita Expo School Kita Yang Menana Kita Yang Memutik Tetapi Lain Mau Kling Nah Ini Yang Ponduk Kita Patahkan Disini Bagaimana Kita Menjadi Produksinya Kita Yang Menjual Nama Berat Kita Termasuk Saudara Saya Kira Banyak Banyak Setelah Di Jendepop Makanya Saya Heran Kalau Kita Katakan Jendepop Saudara Niski Saya Kira Itu Jauh Mungkin Pemahaman Masyarakat Atau Penilaian Sebagai Wompat Jendepop itu Ibaratnya Durian Orang Melihatnya Kasar Tapi Masuk Wow Seksi Dan Enak Jadi 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 Menurut Mbak Irma Masyarakat Suaselatan Ini Atau Mungkin Indonesia Belum Mengenal Betul Jendeponto Ini Saya Kira Jalan Kansel Selatan Dari Luar Negeri Pute Itu Bahkan Setiap Hari Memang Jendepoto Karena Kita Punya Wisata Yang Namanya Ada Di Malas Resor Orang Saya Tidak Bahu Sampai Hari ini Apakah Masih Dibuka Atau Tidak Karena Kemari Ada Miskomunikasi Antara Penelola Dengan Pihak Masyarakat Disana Itu Sampai Kita Reservasi Jauh Hari Kalau Kita Masuk Disitu Orang Disana Bule Bule Semua Datang Mungkin Sedikit Ada Kendala Persoalan Itu Tadi Miskomunikasi Antara Masyarakat Setempat Boleh Tidak Bikini Masyarakat Kaget Orang Disana Kenapa Begini Ya Begitu Mungkin Sedikit Ada Persoalan Komunikasi Yang Tidak Nyambung Ini Perlu kita Menahir Kembali Termasuk Apa Ya Kalau Bolehlah kita Melihat Kejede Ponto Saya rasa Tidak ada Ruginya Kalau Mau Investor Kejede Ponto Di Sisi Laut Dapat Di Sisi Pertunungan Dapat Dan Saya Orang Yang Tinggal Di Pertunungan Jadi Apakah Mbak Irma Berpikir Bahwa Jenek Ponto Selama Ini Belum Diperkenalkan Secara Secara Masif Ke Masyarakat Indonesia Luar Neng Jadi Butuh Promosi Kira-kira Seperti itu Sudah Dikenal Tetapi Perlu Harus Dikenalkan Lagi Harus Ditingkatkan Lagi Cara Memperkenalkan Kira Kita Tentu Dengan Cara Tentu Branding Diring Contoh Kecil Gini Salat Bali Padahal Ini Dari mana Dari Lombok Salat Kenapa Kita Tidak Membrand Membrand Diri Sampai Kira-kira 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 Ponto Semua Kira-kira Rasanya Apa Asing Tapi Kapan Kita Brand Cantik Bagaimana Rasa Garam Jadi Ponto Garam Ciri Khas Jadi Ponto Ini Contoh Yang pertama Yang kita Lihat Kenapa Orang Di Luar Itu Jalan Lewat Sing Ada Tepat Tarikan Ini Cara Kita Bagaimana Menjual Nama Jadi Ponto Harus Ada Brand Apa Mencari Dending Kuda Jeneponto Kopi Jeneponto Jahit Jeneponto Ini Mesti Kita Brand Kemarin Ada Satu Terbosan Ibu Mantang Bupati Jeneponto Ibu Hamsia Iksan Itu Kencaven Dan Menjadi Juara Nasional Kalau Saya Tidak Sana Kencaven Itu Dijahit Menjadi Dusaman Dengan Puno Pahit Dengan Kualitas Yang Sangat Bagus Dan Kita Beri Warna Dan Itu Menjadi Suatu Termosan Yang Sifatnya Apa Ya Elegan Dan Membuat Tidak Yang Sifatnya Harus Dilanjutkan Yang Harus Dibenahi Yang Harus Dipertahankan Itulah Seperti Jadi Saya Rasa Kalau Untuk Membarang Jeneponto Mudah 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 Dan Pasti Ada Solusinya Jadi Sebetulnya Memah Jeneponto Punya Banyak Potensi Terbuktik Tadi Kampang Itu Menjadi Jangan Fama Nah Kira-kira Potensi Apalagi Yang Menurut Mbak Irma Ini Perlu Diperkenalkan Artinya Masyarakat Belum Kenal Tapi Mbak Irma Kenal Betul Dan Ini Adalah Asset Yang Harus Dikenal Jadi Fonto Terpahal Selain Daripada Kuda Dan Bolog Terpahal Widesan Karena Dia suka Minum Bolog 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 Bisa Kita Implementasikan Kan Menjadi Fanta Kita Sisa Kasih Campur Dengan Strawberry Kita Pernah Saya Pernah Coba Balok Kita Campur Dengan Strawberry Merah Itu Kita Sajikan Tetapi Tidak Bisa Disimpel Lama Karena Menjadi Tuak Nantinya Memabukan Ini Kita Bisa Sajikan Ketika Balu Datang Atau Dengan Cara Dimasak Balok Dimasak Dicampur Dengan Strawberry Dibilender Terus Dikasih Bola Pasir Balu Kita Simpan Botol Itu Pernah Saya Dapat Strawberry Dari Mana Sampai Seadinya Jadi Ponto Menurut Strawberry Tentu Kita Harus Mengambil Dari Luar Pempat Jadi Di Dari Banda Laha Terus Apa Kestimun Balok Dibanding Balok Yang Laha Kestimun Ponto Pertama Saya Peminat Tapi Saya Minum Itu Sebagai Obat Menurut Orang-orang Bahwa baru itu di pagi hari diminum Jam 7 sampai jam 9 Itu sudah jadi obat Itu masih jadi obat Dari atas daripada jalan 10 Kalau sudah berpursa itu sudah tidak bisa Dikorosusi untuk kesehatan Karena sifatnya membabungkan Dan baru dampaknya Ke kita itu ya itu tadi Pertama saya rasa kayak menghangatkan darah Yang kedua Cenderung orang mengatakan menjawabkan kita Dari penyakit kayak diabetes Apa namanya lagi Asam lambung Dan saya meyakini bahwa Balot dengan air kelapa Apa bedanya yang menciptakan adalah Allah Dan ini airnya Nurni jari dari pohon itu Pohon apa? Pohon balot Kan balot itu kan diambil dari Apa namanya itu kan Kalau pagi Haril Bukan dia apa Dia tetes keluar dari apanya itu Saya kurang paham Tapi jelasin kalau itu keluar itu kayak fanta Kan kalau apa Yang membedakan kelapa itu karena dia Apa namanya Awet Sampai dia tua kan Kalau balot menetes memang harus dikonsumsi Jadi saya rasa oh iya dan Biasa kalau saya gajian depon itu Saya agak sedikit butuh penyegaran darah Saya minta balot Kalau balot di tempat lain yang Mbak Irma minum tidak sama dengan balot Saya tidak pernah minum di tempat lain Saya hanya minum yang ada di belakang rumah saya Kementerian saya tahu keaslihan, kejernihan dan secara formal Mbak Irma melihat itu bisa menjadi diproduksi sekelas pantai, coca pola Bisa ya Bisa, sangat bisa Jadi untuk membrand satu tau kelatin apalagi jadi Ponto sangatlah mudah Yang penting ada keinginan Bagaimana sih cara kita Bimbar rata donang Bagaimana supaya ini kemasa saya cantik Itu kan dari diri kita sendiri sih Jadi tinggal membranding sebetulnya potensi yang dimiliki aja nih Ponto nya Sisa sedikit Dan Ibu Irma yakin bisa melaksanakan nantinya itu ketika terpilih Insya Insya Ya kira-kira apa yang ingin diharapkan dari tim ini yang belum solid ya landasannya tadi Supaya tim landasan baik menjadi kuat Tentu ada cara Iya Dan cara itu yang saya tahu Kalau saya bocor penelitiannya nanti Tek Ya kan Jadi Adal Ibaratnya ini kayak saudara Kayak orang tua Kayak anak Tentu masing-masing beda cara Untuk meyakinkan beliau Ini lo ku yang saya bikin Ya kan Ini lo Produk yang saya Hasilkan Cara menanggapinya gimana Cara Artinya kan Pertama waktu itu Waktu dan Momentnya Saya rasa seperti Jadi untuk meyakinkan beliau itu Setelah itu saya Ada cap Dan cukup setel Dalam politik Siapa yang menjadi idola Yang menjadi panor Dalam politik Kalau kita mau berbicara politik Saya itu mengidolakan Soeharto Oh Soeharto Sampai saat ini Sampai saat ini Tidak perlu ditanyakan Kenapa Intinya saya hanya mengidolakan Soeharto Sampai saat ini Karena Soeharto Dan juga pendiri Golkar Itu salah satu Juga Mungkin ada di Jeneponto ingin tahu Insya Allah Jeneponto berada di Lawat Kekuat ke pemerintahan Mbak Irma Satu kata untuk Jeneponto dari Mbak Irma apa Adalah arti kata apa nih Untuk seluruh masyarakat Di Deponto Ya Jeneponto mau dijadikan Seperti kota apa Kota dunia ya Kota dunia Terus Jeneponto Kita mau jadikan Kota apa Karena kalau kita mau Saya mau ngatakan Jeneponto Kota ini Banyak lah Dari segi Aspek Banyak Saya harus mengatakan Jeneponto Kota ini Padahal Harus seperti ini Bagaimana kalau kota yang ramah Kalau dikatakan ramah Itu tidak usah lagi Dira-dira Itu tidak matanya Karena Banyak anggapan Sebagaimana Mbak Irma Biarin bahwa Katanya kasar Atau apa Tapi ternyata dia ramah Ternyata dia setia Ya kan Gini ya Jeneponto itu kota santu Kota santu Kenapa Jeneponto itu bukan kasar Keras Keras ya Keras dan tegas Ya Kenapa saya mengatakan santu Pamali Saya tidak tahu ya Kalau saya tidak melihat Tapi rata-rata Jeneponto Pamali Kalau punya tamu Tidak uang cicipi Nah salah satu Anet Yang kita Dinyunting Adalah itu Bagaimana kita Berkerja Terhadap Tama kita Mungkin terhadap Tama Terhadap Disi diri kita Jadi Bohong besar itu Kalau diwatakan Jeneponto Orang kasar Jeneponto itu Tenggas Dan keras Tenggas dalam Pendirian Dan Keras dalam Prinsip Itu yang saya maksud Mungkin Ada yang perlu Mbak Irma Sampaikan ke masyarakat Yang belum dikenal Boleh masyarakat Kira-kira apa Ya harapan saya Kepada Sendirian masyarakat Jeneponto Marilah kita Cerdas Memilih Pemimpin ke depan Jangan salah pilih Karena Lima tahun ke depan Kita akan Dina kondai Oleh pilihan Kita sendiri Saya perlu Sampaikan Bujatlah Bujatlah Dalam mencari Pemimpin Karena dia Dan orang tua Kita Oke Demikian Sahabat Tuki Bicara-bicara kita Dengan salah seorang Kandidat Bupati Pebupati Jeneponto Dan Kita Mengulang Penjelasan Tentang Harapan Terhadap Masyarakat Jeneponto Bahwa Jadilah Pemilih Yang cerdas Dan pilihlah Pigo yang Layak Untuk dipilih Karena Itu yang akan Menentukan nasib Dan Masa depan Jeneponto Lima tahun Kedepan Sekian Sampai jumpa Dalam episode yang mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa